tapi kalau ada di antara muslimin dari nasihat yang tidak mau dengar silahkan jangan lagi disebariin Khalid Basalam ini wahabi larang-larang buat ini, larang buat itu justru karena kami sayang kepada anda diingatkan buatlah ibadah yang ada perintahnya tapi kalau mau ngotot, fadhal, silahkan buat saja silahkan, bebas-bebas, semua tanggung jawab hari kiamat kan yang penting, Alhamdulillah Allah sudah saksikan, kita sudah sampaikan dan orang kalau kerjakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW enak simple, mudah pasti pahalanya kenapa masuk ke zona yang tidak pasti minimal, tidak diterima minimal, bisa diterima, bisa enggak kan apalagi kalau ada ancaman, tidak jadi perbuatan dosa imam hati masukkan kategori dosa besar loh yang lebih parah, ada orang mengajarkan pada orang lain, bisa itu dia tidak cukup dengan dirinya, dia ajak orang lain ngotot, harus begini enggak apa-apa, enggak apa-apa berapa banyak sunnah Rasulullah yang ditinggalkan kemudian dihidupkan bidaanya na haulah wala kuwata illa billah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih